Pasti hitam putih. Warna hitam putih ya. Jersey Juve masih murah sih sekarang. Partai Ruang 28 Isinya capres Tandingan Partai Ruang 28 Paling tahu Yang kami butuhkan Partai Ruang 28 Yang kami butuhkan Assalamualaikum Wr. Wb Om Swastiastu Namo Buddhaya Shalom Salam Kebajikan Rahayu Merdeka, Merdeka, Merdeka Mas, kanan Oh sorry Merdeka, Merdeka Tangannya, tangannya gantikan Gini-gini aja lewat cekomedia Merdeka, Merdeka Merdeka Masyarakat Indonesia kembali lagi bersama kami Di agenda Partai Ruang 28 Agenda capres Tandingan Seperti yang sudah kita omongin sebelumnya Kita kan akan berbicara dengan Para kompetitor Nah Setelah sebelumnya sudah ada jubir Dari pasangan Amin Sekarang kita sudah kehadiran Perwakilan dari pasangan Ganjar dan Mahfud MD Sudah ada bersama kita Pangeran Sian Selamat datang Terima kasih sudah diundang Ya Terima kasih sudah diundang Kaku banget kita ya Kita disini cukup serius ya Pak Jadi kita tidak mau sesuatu yang Bercanda-becanda ya Iya betul-betul Karena kita Visi-visi kita kita sudah keep Bisa dilihat dari map batik yang ada disini Sangat serius Sangat serius Dimana pasangan lain PDF kita map batik Sangat serius Ijin dulu ibukannya Bapak Mamat Saya ngobrol-ngobrol dulu dikit ya Boleh Oh iya udah ada panggilan ya Oh iya Mbak Can dan Kak Smart Kak Smart Oke Kak Smart dan Bak Can Ini panggilan Kak Smart Ada orang panggilannya Mas, Ca Atau siapa Ini Kak Smart Kak Smart Dan Mbak Can Macan Oke Bapak Macan juga bisa Mamat kan ya Kalau di periode kedua Periode kedua Kita tukar nih Iya Saya presidennya Ini wakilnya kan kita bisa jadi Macan Iya Mamat Tapi kita menangkan dulu periode satu Sudah pasti itu Lawan-lawan kita gak ada yang bermutu Aduh Oke Bapak Pange Siap Emang sesuka itu ya Bapak Ganjar sama lari ya Oh iya Sesuka itu Hampir tiap hari lari Setiap hari lari Hampir tiap hari Kalau ada waktu pasti pagi-pagi itu Habis subuh itu pasti lari Gitu Kalau gak ada jadwal yang harus ini ya Pagi gitu lari Enggak habis subuh ini Habis solat subuh Oh kiranya abis ini azan subuh kan Setau saya azan maghrib doang kan Masuk videonya kan azan maghrib doang Saya gak tau kalau ada azan subuh juga Iya Itu kan masuk videonya Iya ini Ini bangunnya Bangunnya Bangun Ibadah abis itu Lari Makanya sebenernya kalau kemarin ada yang bilang Wah ini untang-untang mau kampanya Makanya lari Enggak Sebenernya Enggak jauh dari sebelumnya juga udah lari gitu Ada masuk kamera atau gak masuk kamera tetap lari Lari Apalagi pas ada kamera lari dia Lari Oh enggak Tapi mungkin ada perbedaan Waktu sebelum mau calon Larinya masih di seputaran dekat rumah dinas Di Semarang Iya Pas udah calon Udah mulai nama-namanya ada di calon Larinya sudah antar kota antar provinsi Oh kadang di Senayan Sebenernya gak juga Sebenernya gak juga Kalau mas Ganjatu lagi keluar kota Weekend apalagi Itu bisa lari Cuman memang Sebelum Ya apa namanya Suasana politik Pilpres ini makin mengental Ya lari gak ada yang ini Maksudnya ya temari Maksudnya gitu doang Tapi lama-lama kan orang lihat Orang kenal Ya udah akhirnya Ngerubungin gitu Iya Kayak waktu di Senayan Itu kan rame banget jadinya kan Yang orang pada ngerubungin tuh Gue kan pernah lari ya Sama mas Ganjar Awal tahun nih Bulan Februari gitu Ada loh pasti pernah lihat fotonya Pokoknya di sosmed lah gitu Itu kan belum segitunya Anime orang Ngeliat gitu Paling cuma dadah-dadah aja Foto-foto Tapi belum sampe Ngerubungi gitu Kan wajar Kalau udah jadi baca pres Lalu Jadi rame Orang terus yang semutin ikut Walaupun saya jujur aja nih Agak kurang srek sama Nama relawannya waktu itu Apa tuh Yang lari Kenapa? Kan lari Wah saya pengen tau Kepanjangannya dong Apa dong Karena kan Pak Ganjar suka lari Disebut relawannya lari Ternyata kepanjangannya Langkah Anak muda Republik Indonesia Mudanya kemana M-nya? Lambri Lambri Saya jadi kenapa lari Di singkatnya ya Langkah anak muda Republik Indonesia Jadi lari M-nya ilang Dengan kegiatan Pak Ganjar Kan suka lari Jadi lari Di singkatnya A-nya mungkin anak muda itu Sekarang di bahasa Indonesia Udah dijadiin satu Banyak aja Anak muda itu satu kata Iya Itu aja sih Saya kurang Lambri Harusnya lambri Harusnya lambri Lambri harusnya Jadi kalau Bapak Pange ini Sendiri sebenernya apa Di tim Pak Ganjar nih? Apa juru bicara Atau ketua tim SES Atau apa nih sebenernya? Oh enggak Secara resminya Salah satu juru bicara TPN Ganjar Mahfud Oke Dan salah satu Direktur komunikasi politik Oh dari pasangan Ganjar Mahfud Dan Singkatannya apa? Atau enggak ada? Enggak ada Ganjar Mahfud Memang sengaja Tidak akan ada singkatan? Enggak ada singkatan Oh unik nih Ganjar Mahfud Cuman capres-capres Enggak ada singkatan Memang dari awal Mau enggak ada apa? Enggak nemu? Pas disambung-sambungin Kayaknya enggak ada Sebenernya kalau Kalau publik kan Bikin singkatan masing-masing Enggak ada yang bilang Gama Yang bilang go food Tapi Secara resminya sih Kita enggak Kita Ganjar Mahfud Tapi kalau publik Mau bikin singkatan Yang bikin Gampang ada ingat Atau bikin Seneng-senengan gitu Ya silahkan aja Sebenernya sih Kalau dari Papak-papaknya sendiri Apa yang memutuskan Untuk bergabung? Gue itu Udah liat sosoknya Mas Ganjar tuh udah lama ya Tau Dari zaman masih anggota DPR Dulu 2009-an lah Oke Pertama kali gitu Dan liat rekam jojaknya beliau Lalu liat Apa yang dilakukan Leo selama di Jawa Tengah Lalu juga bagaimana dia dealing dengan berbagai macam isu Dan bagaimana dia ini orang yang tegas pada pendiriannya ya Itu pampun yang terjadi Oke Dan gue merasa bahwa orang yang paling tepat dan cocok Membawa Indonesia ke tingkat selanjutnya ya Mas Ganjar Dan ketika berpasangan dengan Pro Mahfud Menurut gue tuh kombinasi yang Klop banget Bukan karena sama-sama merah Suka MU juga Enggak sih Enggak ada hubungan ya Dengan partai merah Enggak ada hubungan Bukan partainya Ini orang mendukungnya Tapi kan merahnya juga Sosoknya Dua sosok ini Tapi tetep ada partainya dong Iya tapi kan baju Pak Ganjar sebelumnya kan hitam putih Juventus Tapi udah ditinggal kan Udah gak pake hitam putih lagi Yang garis-garis tau kan Iya Yang garis-garis Kenapa itu udah ganti Pada akhirnya gak pake hitam putih lagi Sebenernya gak ganti juga ya Kadang kita Kan gini Kita memang Mas Ganjar itu kan orangnya tegas ya Jadi hitam dan putih itu jelas gitu Jadi kalau dilihat sebenernya Gak ganti juga sih Jadi kadang-kadang hitam Kadang-kadang putih Kadang-kadang hitam putih Itu masih terus jalan Sebenernya Yang baju resmi itu Yang hitam putih Apakah itu disaranin Pak Jokowi Lalu kemudian Pak Jokowi Tondong ke satu sisi Terus akhirnya Sebenernya itu Sebenernya itu belum Kita belum memutuskan Baju resmi apa sih sebenernya Itu kebetulan sering dipake waktu itu Sering dipake gitu Mungkin nanti ke depannya Kita akan launching Seragam gitu Atau desain yang kira-kira ofisial Tapi mungkin Gak akan jauh-jauh dari warna itu sih Pasti hitam putih Warna hitam putih Jersey juve masih murah sih sekarang Maksudnya kalau mau langsung ke sana Gak usah bikin desain-desain lagi Iya Langsung aja hitam putih Kan ada sponsornya juga Iya Langsung aja Saya saranin Kalau itu kayaknya saya pikir-pikir Untuk gamung deh Soalnya juve Kalau mama tuh juventus ya Iya dong Tapi emang berbagai macam Apa ya Dari pemilih ke Tokohnya tuh emang macem-macem Misalnya dia suka sama Warnanya ada loh orang yang milih Ada Ada Suka sama mobil yang dipake Ada juga orang yang kayak gitu loh Jadi bisa aja Karena dia pake hitam putih Suka juve bisa aja Lah kan ada capres yang memang dipilih Karena gemoy Karena gemoy Suka nari-nari Ada juga Ada dong Masa suka warna Suka mobil Gak ada Pasti ada juga Atau mungkin sama Pak Ganjer Karena dia hobi lari Pak Ganjer hobi lari Jadi suka Suka ada Bisa-bisa Banyak Pak Yang suka karena visi-misi tuh 1% Gak lo kesel Jadi sebenernya kita ini Cuman serving 1% aja disini Iya Nah cuman Walaupun cuman 1% Itu kan tetep 1% yang berharga gitu Karena kenapa Ketika nanti seorang calon Jadi presiden Atau jadi wakil presiden Itu kan Personanya udah dikesampingkan Tapi dia bisa mimpin negara gak? Kebijakannya apa gitu Polisinya apa gitu Jadi gak apa-apa Walaupun mungkin orang liatnya Sesuatu yang ini ya Penampilan Gaya joget Cakep atau enggak Gitu Itu sebenernya sih Wajar-wajar aja Namanya juga demokrasi Karena orang bisa memilih Tergantung dengan apa yang disukai Gitu kan Nah cuman kan tetep aja Paling penting tuh ngomongin Substansinya apa Kebijakannya apa Dan lain sebagainya gitu kan Oke Kalau gitu kita akan masuk ke Visisi Boleh ya Pak Kaks dan Mbak Silahkan Juru bicara Ini visi-misinya Menuju Indonesia unggul Gerak cepat Mewujudkan negara maritim Yang adil dan lestari Trio nih Trio lestari Lestari Jadi tadi misinya ada Ada berapa Delapan ya Ada delapan poin Yang bisa dibaca lah ya Itu pun udah disebarkan itu pdfnya PDFnya bisa dibaca sendiri Mungkin nanti Paranoiser Dan Sorry Itu adalah urutan yang Tapi ini ada yang udah dihimpun nih Dari kompas ID Kita lihat Karena kita males menghimpun Kita lihat dari media orang aja Ada target pertumbuhan ekonomi 7% per tahun Angka kemiskinan 0% untuk kemiskinan ekstrim Dan secara bertahap Mengurangi kemiskinan Sampai 2,5% Sampai Pertahun Sampai 2029 Ada juga untuk Angka pengangguran Tentu pengennya berkurang Ada indeks pembangunan manusia Indeks persepsi korupsi Gak ada angkanya Pembangunan manusia juga Tidak ada angkanya Demokrasi juga Tidak ada angkanya Nah Sekarang kita lihat Kata-kata yang sering muncul Dari PDF Visi misi itu Handbooknya Dari pasangan Ganjar Mahfud Ada kata cepat Muncul 82 kali Cepat Cepat Ini sejalan dengan lari juga nih Wah benar Tapi orang lari ada yang pelan juga sih Jogging Oh Lari-lari juga tuh ya Tapi lebih cepat daripada jalan dong Benar Iya Jadi memang tetap cepat Identik dengan cepat lah Tapi kan gak ada campres yang Tagline-nya jalan kan Gak ada Gak ada juga ya Ya kan gak harus Jangan sampai A-nya anak muda juga Benci juga gue Gak ada M-nya Jamblan Sorry ya pangkanya Kata adil muncul Muncul 41 kali Dan kata infrastruktur Muncul 23 kali Kayak hampir setengah-setengah ya 80-an 40-an 20-an Kayak setengahnya Ini yang agak beda dari Yang berbeda dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud Ini ada maritim gitu ya Maritim ada kata-kata Tadi visinya ada maritim Negara maritim Kenapa memilih ada maritim itu Di visi Iya Indonesia ini kan Kita sudah tahu Negara kepulauan ya Yang memang tersebar dengan jarak yang sangat Ya bukan sangat Ya jauh lah Dari satu titik ke titik lain ya Selama ini kita selalu melihat bahwa Ini dijadikan jarakun politik Gitu Bahwa gimana caranya kita bisa berjaya Sebagai negara maritim Dulu jaman Term pertamanya Pak Jokowi Pertama katanya Iya benar Tol laut Iya Tapi kita pengen mewujudkan Gimana caranya Bahwa Ya ini bukan cuman Sekedar jadi jarakun aja Tapi terus Kita Kita gaungkan Dan kita masukkan ke dalam Program-program Yang nanti akan dilaksanakan oleh Pemerintahannya Ganjar Dan Mahfud Nah sebenernya kalau kita mau lihat Maritim ya Dan juga gerak cepat Sebenernya ini sebenernya berhubungan Iya Kenapa? Karena kan tetap Yang jadi core Yang jadi inti dari Pembangunan itu kan adalah ekonomi Adalah ekonomi Dan harus dilakukan dengan tempo yang Yang cepat Yang cepat gitu Tapi tidak gerasa gerusuk kan Tapi Tidak gerasa gerusuk Tapi Tetap Kalau bisa cepat Kenapa harus lama? Gitu Karena biasanya kita terhambat Birokrasi Kita terhambat mungkin Proses pengambilan keputusan Yang memakan waktu Nah kalau Mas Ganjar ini kan orangnya Satset ya Cepat Jadi sebenernya Kalau kami itu bilang Mas Ganjar itu Satset Prof Mahfud itu Tastes Tegas gitu Kalau Prof Mahfud kan orangnya Ini ya Apa suka ceplos Cepos Ngomong apa adanya Jadi Kombinasi ini sih Sebenernya kenapa gerak cepat Cepat dan juga Jadi Satset Mas Ganjar Tastes Prof Mahfud Satset Tastes Kalau kita dar der dor Kita dar der dor Dar Dar dari rakyat Untuk rakyat Dor Dorongan Untuk perubahan Set Kok set Dulu Der Derasnya Harus perubahan Dor Dorongan Untuk ekonomi Yang lebih baik Saya hafal Kita dar der dor Coba Dar der dor itu Karena Mamed Sebagai ini Sebagai senjata Betul Betul Kalingnya Udah 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 Gapapa Itu memang Kombinasi aja Dari Misi-misi Ada kata-kata itu Pak Tadi kan Satset Tastes Kita dar der dor Dar der dor Tapi Satset Tastes Gak ada singkatan Gimana gajah Dar der Dor Kemarin gini Ini maksudnya tuh begini Dar Der Itu kan ke Orang-orang di depan Dor itu yang sering menusuk Dari belakang Siapa tuh Siapa tuh Kalau saya sebut Nanti Bapak Gimana Ternal Oh Ternyata 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 Akhirnya kan di Perpecahan Parti-parti Belegini Iya kan Kalau saya lanjut lagi Dikit tentang visi-visi Ini menurut sumber Dari Tempo Kenapa? Mbak Cik Kayaknya kok senang sekali Iya kan Saya kan seolah-olah Deklarasi dukung Iya Saya selalu jelaskan aja Deklarasi awal Dukung Tolong Junior Dilanjutkan Tolong Tolong Iya Ini Dari sumber yang saya baca nih Dari Tempo.co Katanya Pak Mahfud ini Tidak terlibat Di perumusan visi-visi Capres Ini Jadi kontribusi Pak Mahfud ini Sejawab apa nih Apa kayak Berper doang kah? Apa kerja kelopok yang cuma nge-print doang Itu yang cuma nge-jilin Enggak dong Enggak dong pasti kan Itu sebenernya Kenapa dibilang gitu Enggak ikutan gitu Itu sebenernya tidak sepenuhnya tepat ya Karena sebenernya kalau kita lihat Di dalam visi-misinya Gajar Mahfud Ada kan poin soal hukum Ada soal penegakan HAM Soal penegakan hukum Dan proses hukum yang lebih berkeadilan gitu Nah disitu kan ada ekspertisnya Pak Mahfud Oh maka Gitu Jadi memang Kalau dibilang Pak Mahfud tidak terlibat sih Itu tidak sepuluhnya benar ya Pak Mahfud yang bilang gitu Masalah Betul Iya Cuman kan Wah ada luah pemikirannya Pak Mahfud nih Seorang jubil Buah pemikirannya Pak Mahfud kan Tidak mungkin tidak tertuang di dalamnya dong Iya kan Statement Pak Mahfud ini ya Statement Pak Mahfud adalah Makanya karena selaras Saya tidak terlibat Iya Tapi karena setelah saya baca Oh udah bagus kok Exactly Jadi kan buah pemikirannya selaras Saya lengkap ini Dengan visi dan misi Kalau memang tidak selaras ya Nggak mungkin jadi barangnya dong Iya Pasti dikoneksi Iya Kalau ini kayaknya nggak cocok Gitu Iya dong Tapi saya curiga nih